Intro Kartini 48 tahun menyebut sang putra Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ketakutan Peggy merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu Setelah Peggy ditangkap Kartini menemui sang putra di Polda Jabar pada Rabu 22 Mei 2024 Pada kesempatan itu Peggy mengucapkan permintaan maaf kepada sang ibu Ia juga mengucapkan ketakutannya agar kemungkinan pertemuan terakhir mereka Peggy merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu Ia mengaku ikhlas menjadi tumbal orang-orang penting seperti pejabat Diakui Peggy dirinya tak melakukan kesalahan termasuk terlibat pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu Sementara Kartini yakin putraannya tak terlibat pembunuhan Suat insiden terjadi Peggy tak berada di Cirebon melainkan bekerja di Bandung Menjadi kuli bangunan Bahkan Peggy disebut mulai bekerja 3 bulan sebelum pembunuhan ini terjadi Yang kemudian baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian Tepatnya pada bulan Desember 2016 Sementara aparat kepolisian saat ini masih melakukan penyidikan terhadap Peggy Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!